Hai kembali lagi dengan channel kita kita kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi kaca helm yang sering jatuh kayak gini ya kalau dijalankan ketinggalan angin-angin sering jatuh begini sering jatuh begini teman-teman jadi kita mengakali dengan plastik-plastik yang bekas es Oke kita eksekusi kita buka dulu bautnya kebetulan ini helm yang sering kita pakai kita eksekusi kita buka bautnya disini dia cukup satu saja juga cukup kayaknya Oke ini plastiknya plastik es kita nemu Oke kita buka putarkan saja abunya Sampai kenor Oke baunya lainnya Oh tuh kan nih hari sudah aus ini jadi kita harus mengakali dengan kantong plastik bekas es jadi kita potong saja bagi dua Oke kita potong dulu eh oke sesudah kita potong bagi dua kita lipat jadi empat oke oke nah kan jadi lagi empat kita bolongin pakai Margit Kona kita polong mulai mbak hasilnya bolong lumayan ntar a Visual bolog terus kita masukkan nah kan kita sudah bolong ceritanya oke sudah bolong oke setelah ininya bolong kita pasang ini kacanya di bawah disini di atas setelah kan kita bautnya masukin oke yang tadi kita masukin ke baut yang ini yang di atas nah sampai ngepas oke sampai kelihatan bolnya terus kita masukin ke sini oke oke dipasin dipasin jangan lupa kunciannya pasin juga kunciannya kira-kira pasin gak terus kita kencangin sambil dipasin nah oke nah kepas oke kita tes udah gak oblak lagi oke dijamin udah gak oblak lagi ini tutorial yang sangat gampang sekali nih daripada kita harus beli ini helm baru kita ganjil apa plastik ash yang mudah kita dapat tuh oke kalau kan tidak jatuh lagi oke sekian dan terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk kalian-kalian semua atau teman-teman semua yang punya helm yang helm rusak yang sering jatuh ininya kena angin ataupun kena getaran tuh karena akhirnya udah haus dalamnya oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat tetew selamat menikmati